Di sini, di sini semua. Terpikir, Kak, resikonya terjadi kalau kita bawa ini kenderaan besar ini lho. Kalau kita salah-salah bawa bisa mencelakakan banyak orang. Terima kasih. Setelah kami dari satu tempat itu, kami beranjak lagi ke tempat yang lain di wilayah Margonda. Dan kami mendatangi salah satu tempat hiburan yang cukup rame di kunjungi oleh pengunjung. Terima kasih. Semua itu masih isi, semua itu. Kami datangi tiap-tiap roomnya dan kami minta kepada para anak muda yang sedang berkaroke untuk ikut serta melakukan tes urin. Di arahkan untuk tes urin aja tadi kelihatan yang ada ya? Yang mana? Dengan laki-laki juga. Semua semua, Kak. Semua dengan yang laki-laki juga. Yang laki-laki juga, yang laki-laki. Terima kasih. Dengan cara melakukan tes urin, kita bisa tahu apakah para anak muda yang sedang berkaroke benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat hiburan itu. Silahkan, silahkan di cek, silahkan Pak. Yang ini biar di tes urin, Pak minta maaf ya Pak ya, kita bisa tes urin. Yang sudah keluar, yang sudah keluar sana. Yang sudah keluar, yang sudah keluar sana. Sudah, sudah semua ini. Kumpul, kumpul di sana semua. Mari kita majar. Di sini semua, kumpul semua. Kumpul. Dari sekian banyak waiters yang ada di situ, kita temukan ada tiga orang waiters di bawah umur. Satu-satunya nih, Tenebat. Ini, ini. Berkat, anak? Makmu, umur berapa? Jujur sama ibu. Ayo, umurnya berapa? Jujur sama ibu. Kumpul. Kita juga bekerja sama dengan BNNK ya, untuk melakukan tes urin. Karena kita sangat yakin sekali dengan cara melakukan tes urin, kita bisa tahu apakah para pengguna benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat penggunaan itu. Langsung diangkut aja, yang tidak ada KTP, langsung ikut ke Pol PP. Ada tempat nggak? Ya, langsung arahkan aja. Dengan pemiliknya, berapa orang yang ada KTP? Tiga. Tiga aja? Ya. Ya, tiga aja dicatat, namanya Pol PP langsung amankan. Dari situ juga kita menemukan minuman-minuman yang dilarang. Mereka sengaja mendatangkan minuman-minuman itu untuk mereka perjual belikan, sedangkan mereka tahu bahwa minuman beralkohol tidak boleh. Setelah kami kumpulkan barang-barang bukti berupa miras, kami langsung angkat dan bawa ke Polres untuk kami sitah dan kami... Terpikir, Kak, risikonya terjadi kalau kita bawa ini kenderaan besar ini loh. Kalau kita salah-salah bawa bisa mencelakakan banyak orang. Terima kasih telah menonton!